Jagoan kelas ringan UFC, Dustin Poirier, kembali mengutarakan keinginannya untuk dibuatkan duel melawan Nate Bias. Dustin Poirier saat ini tengah dalam kondisi tak terlalu baik di UFC. Pada bulan Desember lalu, Dustin Poirier baru saja kembali gagal merebut singgah sana kelas ringan. Setelah sebelumnya Habib Numago Medov, kali ini giliran Charles Oliveira yang memecundanginya. Nahas, Dustin Poirier juga kalah dicekik oleh jagoan UFC asal Brazil tersebut. Dustin Poirier tentu saja ingin segera menghapus rasa pahit dari kekalahan terakhirnya itu. Oleh karenanya, ia mengaku tertarik untuk menjajal kekuatan pertarung UFC asal Amerika Serikat lainnya, Nate Bias. Di mata Dustin Poirier, saat ini duel melawan Nate Bias adalah bentrokan paling berarti baginya. Saya hanya ingin lakoni pertarungan yang berarti bagi saya, ungkap Dustin Poirier dilansir juara .net dari MMA Junki. Jagoan-jagoan baru ini mungkin sangat berbahaya dan bertarung dengan mereka pastinya bakal seru. Tetapi, untuk saat ini saya ingin menggelar duel yang berarti bagi saya. Duel melawan Nate Bias adalah pertarungan yang berarti bagi saya, sambung jagoan UFC berjulukan The Diamond itu. Seperti yang sudah diketahui, Poirier dan Bias berkompetisi di divisi UFC yang berbeda. Tak ambil pusing dengan hal tersebut, Poirier mengaku siap disabung baik di kelas ringan maupun welter tempat Nate Bias berada. Jika itu digelar di kelas welter, maka saya akan naik ke sana, tutur Poirier. Apabila dihelat di kelas ringan, saya juga bisa bertarung. Saya tidak terlalu besar, tambahnya. Nate Bias sejatinya bukanlah nama asing bagi Justine Poirier mengingat mereka pernah nyaris disabung pada tahun 2018. Sayang, penjadwalan saat itu berakhir batal lantaran Poirier mengalami cedera. Poirier sendiri sangat menaruh respek kepada sosok Bias. Terlebih lagi, Nate Bias adalah petarung UFC yang selalu ia tonton saat masih muda. Saya melihatnya di The Ultimate Fighter, acara reality show UFC, ucapnya. Saat saya masih bocak, dia adalah orang tersebut. Dia dan kakaknya, Nick Bias. Saya menghormati gaya bertarung mereka. Saya menikmati semua pertarungan mereka. Saat mereka bertarung, saya selalu menonton, tandas Poirier. Beruntung, Nate Bias juga mempunyai keinginan duel yang sama dengan Poirier. Yang kini menjegal duel tersebut adalah izin dari UFC. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten.